Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu melakukan perencanaan sistem persediaan. Baik. Sistem persediaan karena terlalu besar, materinya terlalu banyak, maka Pak Irwan bagi menjadi dua. Untuk pertemuan yang pertama ini kita mempelajari sistem persediaan deterministik. Kemudian insya Allah pada hari Kamis kita akan belajar sistem persediaan yang probabilistik. Baik. Apa itu sistem persediaan? Persediaan adalah barang-barang yang disimpan. Disimpan untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Baik. Persediaan untuk dijual atau diolah menjadi suatu produk. Kalau kita adalah distributor, maka persediaannya itu untuk dijual. Retail ya. Dealer, itu persediaannya untuk dijual. Kalau kita adalah perusahaan manufaktur, maka persediaannya untuk diolah menjadi produk baru. Persediaan material. Persediaan sudah dikenal sejak zaman dulu. Saya ingat pada kisah Nabi Yusuf, selalu Nabi Yusuf alaihi salam, di mana beliau bisa menafsirkan mimpi seorang Raja Mesir pada waktu itu. Bahwa Raja Mesir itu bermimpi dan Nabi Yusuf alaihi salam, Alhamdulillah diberi kemampuan Allah menafsirkan mimpi tersebut. Yaitu yang intinya adalah kerajaan Mesir insya Allah dalam waktu dekat akan mengalami kemarau panjang bertahun-tahun. Karena kemarau panjang bertahun-tahun, maka persediaan yang ada, kalau sekarang ada panen, maka jangan dihabiskan. Panen yang terjadi sekarang atau yang dalam waktu dekat, itu harus disimpan. Kenapa? Karena berdasarkan mimpi tersebut, tafsir dari Nabi Yusuf, akan terjadi kemarau panjang bertahun-tahun. Persediaan yang disimpan itu, hasil panen yang disimpan, itu untuk insya Allah menjadi makanan rakyat Mesir selama rakyat Mesir mengalami kemarau panjang itu. Nah itu, sesungguhnya kalau mau tanya apa itu fungsinya persediaan, maka dari situ. Disimpan untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Itu adalah persediaan pada dasarnya pengertiannya seperti itu. Persediaan sendiri adalah sumber daya yang menganggur. Bagi perusahaan yang uangnya itu berputar cepat, itu sebenarnya ada kerugian di situ. Karena uang itu sebenarnya bisa diputar, tetapi jadi menganggur. Menganggur. Jadi persediaan itu kalau tidak segera terjual, maka itu jadi kerugian bagi perusahaan. Sehingga perusahaan tidak boleh memimpan persediaan terlalu banyak, karena kerugiannya terlalu tinggi. Akan tetapi perusahaan pun perlu memerlukan persediaan. Karena apa? Karena permintaan konsumen tidak bisa kita prediksi dengan pasti. Permintaan konsumen tidak bisa kita prediksi dengan pasti, sehingga persediaan diperlukan. Dan juga jarak antara perusahaan kita dengan konsumen jauh. Dan jarak antara perusahaan supplier material kepada perusahaan kita juga jauh. Maka pada saat menempuh perjalanan jauh itu, maka kita butuh persediaan di perusahaan kita. Nah, persediaan ini dalam konteks industri ada persediaan bahan baku. Persediaan material, kalau kita itu memproduksi mebel, maka mebel dari kayu jati, maka material utama atau bahan baku utama adalah kayu jati itu. Di samping ada bahan baku lain mendukung, misalkan seperti paku, pelitur, set, dan lain sebagainya. Kemudian ada persediaan produk setengah jadi. Ketika perusahaan sedang berproduksi, mau membuat mebelnya dua hari, misalkan baru jadi, ini baru hari pertama. Hari pertama, terus kemudian satu shift selesai, perusahaan hanya bekerja selama satu shift sampai jam 4 sore. Jam 4 sore perusahaan baru memproduksi mebel separohnya, baru jadi rakitannya. Belum di-chat, belum di-plitur, belum di-paku. Baru rakit awal, separoh pekerjaan. Itu namanya work in process atau produk setengah jadi. Kemudian setelah satu hari kemudian, produk yang setengah jadi tadi bisa jadi finish product. Ini adalah persediaan produk jadi. Nah, tujuan persediaan yang pertama, seperti yang secara tersirat Pak Irwan sampaikan sebelumnya, adalah mensuplai atau menyediakan barang kepada konsumen. Dalam rangka apa menjaga hubungan baik dengan konsumen? Atau memuaskan konsumen? Kalau dalam kasus Nabi Yusuf tadi, adalah mensuplai untuk persediaan makan rakyat Mesir, selama tidak ada panen lagi, karena mengalami kemarau panjang. Nah, dalam hal kita adalah perusahaan, apakah itu perusahaan retail, atau kalau kita berada dalam perusahaan distributor, ataupun berada di dalam perusahaan manufaktur, maka tujuan persediaan yang kita punya adalah menyediakan atau mensuplai barang kepada konsumen untuk menjaga hubungan baik. Jangan sampai konsumen datang ke toko kita, Pak, saya mau beli, misalkan ya, saya mau beli baterai yang besar, beli 10 ada Pak, oh mohon maaf, kosong. Pak, saya mau beli baterai kecil, oh mohon maaf, kosong. Oh, beli ini, mohon maaf, kosong. Akhirnya konsumen kecewa. Kecewa, kemudian, kalau saya butuh apa-apa, kayaknya enggak ke sana deh. Ya, biasanya saya berkali-kali datang ke toko itu kosong terus. Akhirnya. Seperti itu kejadiannya. Yaitu apa? Kepercayaan konsumen hilang. Semula jadi langganan, sekarang setelah pengelolaan toko-nya, setelah orang tuanya meninggal, kemudian dikelola oleh anaknya, sering barang yang mau dibeli konsumen itu tidak ada. Nah, itu biaya yang terbesar adalah kepercayaan konsumen. Kemudian, tapi di lain pihak, biaya-biaya persediaannya diharapkan jangan terlalu tinggi. Ini fungsi yang berkebalikan. Yang satu tadi, ingin menjamin suplai kepada konsumen, maka yang terbaik adalah sebanyak-banyaknya. Kesannya begitu. Tetapi yang di lain pihak, jangan terlalu banyak. Nanti biayanya terlalu besar. Di satu pihak, kita ingin menyenangkan konsumen, kepercayaan konsumen, biar bisa kita jaga. Di lain pihak, kita harus efisien. Persediaan jangan banyak-banyak. Nah, itulah persediaan akan mempertemukan kedua tujuan ini. Berada pada posisi yang proporsional. Suplai barang, konsumen senang, tapi efisien. Dua tujuan ini bisa tersapai semua. Nah, biaya-biaya persediaan. Contohnya adalah biaya pembelian, biaya pemesanan, kalau kita perusahaan distributor atau retail, biaya pemesanan, atau biaya pengadaan, kalau kita adalah perusahaan manufaktur. kita memproduksi. Pakai namanya set up cost. Kalau kita perusahaan penjualan, retail atau distributor, namanya order cost. Biaya pesan. Kalau kita manufaktur, namanya biaya set up cost. Kemudian ada biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan atau disebut holding cost. Biaya penyimpanan. Kemudian ada biaya kekurangan persediaan. Biaya sistem. Satu persatu, secara ringkas. Biaya pembelian, semuanya sudah tahu, tidak perlu dijelaskan. Saat kita membeli barang, harganya berapa? 100 ribu, maka itu adalah biaya pembelian. Biaya pemesanan. Kita memesan barang. Online, ada biaya kirimnya. kirimnya lewat apa? Kirimnya 12 ribu, misalkan. Sekarang yang lagi hilaris, saat pandemi adalah jualan online. Banyak pokok online itu meraih keberuntungan besar selama pandemi. Meningkat. Omsetnya meningkat drastis. Karena orang-orang menjauhi mall, akhirnya yang rami adalah online mall. antara lain, biaya pemesanan itu adalah biaya telepon. Kalau kita memesan di online mall, ada biaya kirim. Biaya telepon juga. Kalau kita mesan lewat Android, berarti biaya pulsa Android. Kita masukkan sini. Dan ada biaya administrasi pengiriman. antara biaya pengadaan tadi ketika kita akan memproduksi, ada setup-nya. Kemudian biaya penyimpanan. Satu contohnya, sewa gudang. Berusaha perlu menyewa gudang. Kalau itu bukan gudangnya sendiri. Sewanya berapa? Per bulan berapa? Misalkan per bulan 20 juta. dihitung-hitung lebih murah sewa gudang. Sewa gudang daripada cari lahan. Cari lahan. Lahan harganya mahal. 200 juta misalkan. Bangun gudangnya. Bangun gudangnya juga 200 juta. Lebih banyak perusahaan sekarang yang menyewa gudang. biayanya masuk ke biaya penyimpanan. Kemudian setelah sewa, tidak kita biarkan saja barang di situ. Kita beri petugas untuk memelihara barangnya. Tiap hari dilihat. Apakah baik-baik saja ataukah berjamur ataukah kena tetesan hujan ataukah kena rayap dan seterusnya. Itu namanya biaya pemeliharaan barang. Menyewa orang untuk memelihara barang. Itu termasuk biaya pemeliharaan barang. Kemudian jajat kimia yang ditaburkan untuk memelihara barang itu juga masuk ya. Biaya asuransi kalau kita ingin mengasuransikan barang persediaan. Kalau barang-barang persediaan yang diasuransikan contohnya mobil di dealer. Mobil di dealer selama di dealer dia mungkin mengasuransikan berapa ada berapa unit mobil di dealer. misalkan dihitung totalnya 1 miliar. 1 miliar ternyata sekarang tidak terlalu banyak. Untuk beli misalkan All New Innova Reborn itu cuma dapat 4. 1 miliar. Jadi kalau di dealer Toyota ada 4 All New Toyota Innova Reborn yang paling rendah yang bensin yang manual 250 juta maka ada 4 sudah 1 miliar. Lalu daripada terjadi di daerah lain kemudian terjadi ledakan atau kebakaran lalu 1 miliar hilang sia-sia begitu ya kasian maka diasuransikan. Asuransi. Sehingga terjadi apa-apa rencana alam maka yang menanggung asuransinya. Nah itu masuk biaya penyimpanan. Biaya pemindahan barang. Nah kita punya barang yang berat besar genset misalkan untuk korporat besar mengangkutnya membutuhkan manusia manusianya dibayar membutuhkan alat berat alat beratnya juga perlu disewa uang sewanya uang membayar tenaga kerjanya itu masuk biaya penyimpanan. Biaya gedalu warsa tiba-tiba kita melihat kita kemarin menyimpan persediaan roti di gudang untuk minimarket ternyata separohnya gedalu warsa. Siapa yang menanggung? Kita. Kita masukkan sebagai biaya penyimpanan. Separoh roti hilang sia-sia karena gedalu warsa misalkan. Biaya kerusakan produk. Kita kemarin menyimpan banyak kayu jati, banyak kayu sengon di gudang. Ternyata kita lihat separohnya kayu sengon sudah rusak kena tetesan air hujan selama berbulan-bulan misalkan. Ada yang dimakan rayap. Perugianya masukkan ke biaya penyimpanan. Ada lagi yang namanya biaya kekurangan persediaan. Ada disebut stock out cost. Apa itu? Kalau konsumen pesan ke pesan kita atau konsumen langsung mau membeli ke retail, ke toko kita. Seperti peruan contohkan tadi, membeli batu baterai enggak ada, membeli kabel enggak ada. Lalu konsumen kesewa, itu namanya biaya kehilangan kepercayaan konsumen. Dalam ekonomi juga kalau kita hampir saja mendapatkan pemasukan tetapi enggak jadi namanya ada biaya hilangnya kesempatan. Opportunity cost. Dalam ekonomi begitu ya. Hampir saja laku, tetapi ternyata setelah dicari-cari di etalase habis. Itu namanya kita kehilangan biaya opportunity. Oke. ada juga satu lagi biaya sistem nanti. Biaya sistem. Sistem perancangan persediaan itu ada perancangannya. Komputernya, perlu komputer untuk melakukan operasional persediaan. Persediaan itu banyak sekali di minimarket-minimarket itu sudah ada di dalam komputernya itu. kalau dia punya persediaan 10 konsumen hari ini beli 6 maka hingga 4. Itu ada di sistem persediaan di komputernya. Nah itu sistem persediaan kan perlu beli. Software-nya perlu beli. Komputernya perlu beli. Kemudian orang yang mengoperasikan. Semua biaya itu namanya biaya sistem. Nah, kategori sistem persediaan itu berdasarkan permintaan konsumen ada satu model persediaan deterministik statik. Yang kedua model persediaan deterministik dinamik. Yang ketiga ada model persediaan probabilistik. Yang keempat ada model persediaan stokastik. Nah, apa itu model persediaan deterministik statik? Model persediaan deterministik statik itu disebut juga model Wilson. Terkenal juga model Wilson. Di mana asumsinya adalah tingkat permintaan deterministik. Artinya tidak melalui peramalan. Tidak ada peramalan. Konsumen minta saja. Seperti apa namanya? Dia memesan kepada kita langsung minta. Permintaan. Permintaan. Bukan peramalan tapi permintaan. Misalkan pemesanan langsung. Make to make to order. Make to order. Make to order. Misalkan tukang menyediakan makanan akikah. Misalkan itu make to order. Make to order. Maka dia tidak melakukan peramalan. Dia menerima pesanan langsung. Jadi dia deterministik. Pesanannya bulan ini ada 20. 20 pasti. Tidak mungkin meleset. Karena konsumen sudah memesan dan sudah membayar DP. Tidak mungkin insyaallah meleset. Pemesanan di dealer mobil. Pemesanan di dealer. Itu juga deterministik namanya. Kemudian biaya persediaan juga deterministik. Lead time-nya 0. Safety stock-nya 0. Reorder point 0. Yeah. Motel Terima kasih. Terima kasih. Baik, ini adalah model persediaan yang dinamik, yang statis, deterministik, deterministik, statis. Notasinya adalah, satu, total cost, total biaya per tahun, total biaya persediaan per tahun. Sama dengan, ini ada D, total kebutuhan bahan dalam satu tahun. Total permintaan konsumen, maksudnya lebih mudah total permintaan konsumen. Ki, jumlah pemesanan barang. Ki adalah jumlah pesanan barang. Jumlah pesanan. CB, ongkos pesan per tahun. Biaya pesan per tahun. Order cost. Ini sama dengan order cost. Biaya pesan per tahun. HB, ongkos pesan, ongkos simpan per tahun. Holding cost, ongkos simpan per tahun. CS, ongkos sekali pesan. Ongkos sekali pesan. Kemudian, HS, ongkos simpan per unit per tahun. Ongkos simpan per unit per tahun. Ongkos simpan per unit per tahun. Kemudian, ini adalah model persediaan yang statis. Sudah deterministik, statis lagi. Jadi, bisa dijelaskan demikian. Pada periode 0, perusahaan memesan barang sebanyak Ki. Ini Ki. Ini Ki, ini Ki, ini Ki. Ki-nya sama. Misalkan Ki-nya itu 100. Lalu, selama beberapa minggu atau beberapa hari, barangnya habis karena dibeli konsumen. Sampai kembali. Kemudian, pada periode ini, yang sumbu X ini, ini habis barangnya. pada saat itu juga perusahaan memesan kepada pemasok barang Ki lagi. Sebanyak Ki lagi, 100 lagi. Contohnya tadi 100. Seterusnya, sama seperti itu. Nah, kita bisa melihat di mana ketika perusahaan kehabisan barang, lalu saat itu pesan, langsung pesan, langsung datang. Sehingga, bisa kita simpulkan lead time-nya sama dengan 0. Waktu pesan, saat itu barang datang. Saat kita pesan, saat itu barang datang. Nah, itu terlalu sederhaniannya model Wilson. Kemudian, kapan memesan barang? Saat kosong. Saat barangnya 0. Berarti pre-order point-nya sampai dengan 0. Nah, itu belum membicarakan safety stock. Safety stock jelas 0. Dalam hal ini, safety stock jelas 0. Nah, T itu adalah periode Ki per D. Kalau D per Ki adalah frekuensi pemesanan. D per Ki adalah frekuensi pemesanan. Ki per D adalah periode pemesanan. Kemudian, rata-rata persediaan Ki per 2. Nah, ini formulanya untuk menghitung Ki. Dimanapun kita kalau belajar persediaan itu, variable utamanya adalah Ki. Yaitu berapa ukuran pemesanan optimal. adalah 2CB kali D per H akar. Di rumus yang lain, yang lebih terkenal, sama tapi, 2DS per H. 2 kali D permintaan konsumen, CB itu biaya pesan, dibagi H biaya simpan. Total cost-nya sama dengan D per Ki. Jumlah pesanan konsumen dibagi. Jumlah kita memesan kepada pemasok, dikali biaya, plus Ki per 2, dikalikan H biaya simpan. Ki-nya jumlah pemesanan kepada pemasok. Dimana safety stock-nya 0. Kemudian reorder point-nya sebenarnya 0. Ini 0. Reorder point 0. Lead time-nya bahkan juga 0. Nah, frekuensi dan waktu interval pemesanan, frekuensinya sama dengan D per Ki. Kapan? Dalam setahun perusahaan memesan, D per Ki. Jumlah yang dipesan konsumen, dibagi jumlah yang kita pesan kepada supplier. Pada pemasok. Kalau ditanya T-nya, maka dibalik, super N atau Ki per D. Itu adalah periodenya. Ki per D tahun. Misalkan ketemunya adalah setengah, maka setengah tahun. Periodenya adalah pemesanan setengah tahun, 6 bulan sekali. Nah, kemudian kita belajar model persediaan deterministik dinamis. Dimana asumsinya tinggal diganti di sini saja. Lead time-nya deterministik. Lead time-nya tidak 0, tapi deterministik. Sudah itu jadi dinamis. Beda ini dua. Hanya beda ini saja. Lead time deterministik. Yang sebelumnya lead time 0, sekarang lead time deterministik. Safety stock masih 0, reorder point masih. Reorder point tidak 0. Jadi dua perbedaannya. Lead time deterministik, lead time tidak 0, dan reorder point tidak 0. Di deterministik. Bedanya apa dengan deterministik yang statis? adalah ini. Gambarnya ini, bedanya. Gambar ini, turunan ini, itu di dinamis, itu tidak sama. Kalau di statis ini sama. Diukur dari sini ke sini, sama dengan dari sini ke sini, sama dengan dari sini ke sini. Tapi kalau dinamis, misalkan bulan pertama, bulan Januari, itu permintaan konsumen 100, bulan Februari permintaan konsumen 50, bulan Maret permintaan konsumen 50, maka yang bulan Januari itu seperti ini, gunungnya. Bulan Februari sampai Maret itu gunungnya 1. Tingginya sama, tetapi jatuhnya gunung, itu dua kalinya dari Januari. Itu kalau dinamis. Pak Irwan mencari gambarnya tidak ketemu, sepertinya para pembuat gambar inventori, Pak Irwan tidak pernah ketemu tentang gambar seperti ini, belum pernah. Pak Irwan mau buat gambar sendiri, tetapi agak lama. Jadi ini pakai ini, tapi Pak Irwan jelaskan. Begini ya. nanti kalau permintaan 100 lagi, gini lagi, kecil lagi, permintaan 50 nanti panjang lagi, permintaan nanti 200 separohnya ini, jatuhnya. Begitu ya, itu kalau dinamis. kita insya Allah akan belajar untuk yang probabilistik insya Allah pada hari Kamis. Baik, ini waktu juga tinggal beberapa menit lagi. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bahasan dengan tepat waktu pada siang hari ini, yaitu sistem persediaan deterministik. Selanjutnya lagi, di dalam sistem logistik, iti dari sistem logistik adalah sistem inventory. Oke, setelah itu kita belajar sistem inventory. Oke, sebelum Pak Aydum tutup, kita membaca doa penutupan jenis. Subhanaka, Allahumma, wabihamdika, waashadu ala ilaha ilaha, anta, astafiruka, wadubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Irwan. Sama-sama ya.